Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada salam sejahtera untuk semuanya dan adil katalino wajuramin kasaruga basengat kejubatan bertemu lagi kita di channel saya mungkin beberapa sempat mampir beberapa juga tidak namun kali ini untuk yang mengikuti mata kuliah membaca etnografi berikut ini saya mulai untuk pertemuan pertama atau video pertama di channel saya dan Hai berikutnya mungkin untuk Hai yang lainnya untuk menapa namanya untuk supaya dapat materi identifikasi selain dari apa komen dibawah nanti juga saya juga menggunakan Hai Google Classroom yang sudah saya share juga di Facebook nanti apa namanya seandainya siapapun yang yang ingin apa yang mengikuti mata kuliah ini nanti bisa bergabung di Google Classroom lalu kemudian selain itu untuk 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 penjelasannya saya bisa di Hai melalui channel ini dan juga mengenai materi-materi yang berupa teks video dan lain sebagainya akan saya share di Google Classroom Oh ya dan juga untuk yang lainnya nanti silahkan konfirmasi juga dengan menggah niar untuk bagaimana nanti prosesnya tapi paling tidak salah satu saya sudah 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 memulainya Oke untuk mata kuliah membaca etnografi ini untuk mempermudah saya mau lebih mengacu pada buku dari di Palomage dan bless Palomage Blesko dan juga Wonwardo yang berjudul how to read etnografi yang nanti nih mungkin akan kita diskusikan atau ya kita review dan lain sebagainya ada beberapa mengapa kita perlu mempelajari atau membaca etnografi karena sebagai antropolog ketika kita nantinya akan menyusun dengan karya etnografi baik itu nanti dengan dengan tujuan apapun dengan dengan kependekatan etnografis dengan model Hai etnografi yang macam apa dengan 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 berbagai masyarakat ataupun Hai ya nanti sesuai sesuai selera dan juga sesuai dengan permintaan karena nanti antropolog juga tidak hanya harus menjadi antropolog tapi bisa juga nanti sebagai aktivis di NGO lalu kemudian CSR sebagai jurnalis dan dan ketika apa namanya dengan 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 etnografi ini anda bisa memperkaya dan lebih membuat apa namanya tulisan-tulisan anda Hai sedikit berbeda dan ya saya pastinya yang saya harapkan akan menjadi menarik tapi sebelum kita menulis Hai kita mungkin akan ya Hai kurang dalam inspirasi walaupun secara natural kita bisa apa namanya mungkin bagi mereka yang berbakat atau hobi dalam-dalam-dalam-dalam menulis mungkin tidak masalah tapi bagaimana ketika ketika Hai kita mungkin tidak terlalu berbakat dalam-dalam-dalam menulis ya mau tidak mau kita harus mempelajarinya salah satu cara belajar disini adalah membaca di sini maka dari itu ada mata kuliah membaca etnografi jadi Hai eh saya pernah di di apa namanya mendengar Hai mendengar kata-kata atau dinasehati ada ada sebuah komentar dari salah satu dosen ketika dulu saya masih belajar antropologi sekitar tahun 90-an dulu nah waktu itu dia katakan ketika dia lewat ada di taman dan beberapa teman ada yang sedang ngobrol ada yang sedang membaca dan ada beberapa di antaranya yang 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 sedang membaca dan Hai biaunya berkomentar ya baca aja terus karena seketika suatu saat eh kita membaca apapun kita membaca apa yang kita sukai itu pasti dengan dan sendiri outputnya akan menulis nah di apa namanya di program studi kita antropologi sosial di Universitas Tanjung Pura ini ada dua mata kuliah itu membaca etnografi dan juga menulis etnografi nah kebetulan saya di Hai berikan oleh Mas Agus apa namanya bagian membaca etnografi yang nanti yang untuk menulis antropologi menulis etnografinya beliau dan memdanyar tentu saja yang yang akan memberikannya nah disini saya kita akan bersama-sama nanti selama satu semester ini entah bagaimana caranya semoga nanti bisa lebih cepat lagi bisa tatap muka tapi seandainya belum kita bisa menurus diskusikannya melalui jaring atau secara online nah apa namanya kalau kalian tidak Hai satu buku yang 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 akan saya pegang saya mungkin dan silahkan juga Anda mau membaca buku yang lainnya dan itu bebas itu akan tetap memperkaya dan justru nanti banyak-banyaklah membaca nanti outputnya pasti akan menulis daripada kita tidak membaca nanti tulisan-tulisan kita pun ya istilahnya kurang referensi dan gaya menulis kita itu pasti akan 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 entah secara langsung atau tidak langsung pasti akan dipengaruhi oleh apa yang kita baca nah dari jadi dari sebuah tulisan itu biasanya bisa dilihat seseorang ini hobinya saja apa atau suka dengan memiliki ketertarikan terhadap apa saja Oke disini saya mungkin akan satu slide saja ini sebagai pengantar dan disini nanti apa namanya silahkan nanti buku akan saya share di Google Classroom jadi bukunya judulnya berikutnya how to read etnography atau membaca etnography dan disini kenapa kenapa buku ini menjadi salah satu pilihan karena saya menemukan buku gratisannya itu itu lalu kemudian disini saya buka sedikit-sedikit saya juga belum belum baca sampai belum baca detail sampai selesai tapi paling tidak saya sudah apa namanya cara mempati oke ini diantara beberapa yang lainnya saya menemukan disini menarik sekali menariknya kenapa karena disini buku ini relatif relatif praktis jadi Hai paling tidak disini ada berisi dijanjikan oleh penulisnya kalau menggiri disini dijanjikan di dalamnya nanti kita akan bisa menemukan kutipan-kutipan dari etnografi kunci dalam arti nanti walaupun kita menulis berbagai macam apa namanya ketika etnografi dengan pendekatan-pendekatan yang mungkin lebih baru nanti kita apa namanya disini ada etnografi-etnografi klasik jadi ada-ada kutipan-kutipan jadi kita tahu mana karya etnografi zaman dulu dan ya mungkin kita akan sedikit-sedikit tahu perkembangannya sampai hari ini etnografi yang yang klasik sampai yang modern postmodern dan lain sebagainya karena ketika zaman etnologi dulu tentu punya karakteristik tersendiri apa namanya bagaimana etnografi tersebut dituliskan oke itu lalu kemudian selain kutipan etnografi kunci disini juga menyertakan bagaimana latihan-latihan jadinya latihan-latihan penelamatan membaca dan lain sebagainya lalu kemudian ada beberapa glossarium ringkasan-ringkasan jadi untuk yang klasik-klasik untuk yang etnografi-etnografi yang memang masih beranjak pada budaya dalam arti kaitannya dengan etnis etnis tertentu bisa kita temukan disini lalu disini apa namanya kita juga diharapkan nanti atau kita bisa menemukan nanti bahwa disini adalah merupakan pendekatan yang independen kita bisa menuliskan bahkan kita bisa menuliskan buku harian atau apapun pengalaman kita dengan cara dengan pendekatan etnografi Oh ya pengertian etnografi hari ini sudah 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 sangat-sangat berkembang walaupun pengertian dasarnya dari etnografi disini merupakan etno atau ya berkaitan dengan etnik suku bangsa lalu grafi yang berarti penggambaran jadi kalau secara harfiahnya bahwa ini adalah sebuah cara sebuah 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 karya dalam arti yang disitu menggambarkan etnis etnis tertentu etnis etnis tertentu untuk etnografi disini adalah bagaimana kebudayaannya nah sekarang hari ini kita mendefinisikan kebudayaan juga juga tergantung konteks yang sedang anda kaji jadi pada masa antropologi klasik dulu atau beberapa waktu yang lalu ketika kita berbicara tentang etnografi ketika kita berbicara tentang kebudayaan itu sangat-sangat melekat pada etnis etnis tertentu nah Hai konon kabarnya sejak Perang Dunia Kedua Anda pasti sudah membaca buku pengantar antropologinya Kuncara Negrat Setelah Perang tahun dunia kedua sekitar tahun empat puluhan dulu para antropolog sudah malah juga 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 merasa merasa kehilangan kehilangan tempat untuk mengamatinya karena banyak bergesernya kebudayaan bahwa tidak ada dikatakan saat itu sudah mulai banyak berkurang dan hampir tidak ada lagi apa namanya semacam kebudayaan yang dikatakan kebudayaan asli dalam arti karena etnis etnis tertentu untuk etnis etnis asli ya walaupun ada tapi kebudayaannya sudah 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 bercampur sudah dan ya dikatakan banyak yang sudah mulai dikatakan dalam tanda petik hilang dan itu merupakan sebuah keberitaan namun demikian kemudian etnografi itu kemudian berkembang terus dan berbicara tentang etnis kebudayaan yang berkaitan dengan etnis tertentu nah hari ini yang namanya kebudayaan yang ketika itu kebudayaan itu kita definisikan sebagai sistem ide aktivitas action tindakan dan hasil karya tentu saja saat ini sudah 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 mungkin bukan berkaitan dengan etnis lagi seperti kemarin misalnya kita katakan ada budaya sepak bola kebudayaan sepak bola yang yang sempat dibahas di kalau enggak salah di salah satu webinar di CKI kemarin lalu kemudian bahkan yang pada tahun 70-an dulu James Bradley yang yang kayaknya salah satu yang yang menuliskan bagaimana penelitian etnografi itu secara relatif sistematis mulai dari observasi partisipasi tentang lalu kemudian itu dan ada yang diterjemahkan dan merupakan kombinasi judulnya metode penelitian etnografi nah di di sini sudah ditunjukkan pada spreadley yang judulnya kalau enggak salah koktelan atau apa namanya yang menceritakan seorang perempuan saya enggak pegang bukunya jadi lupa hasil-hasil buku etnografi dari spreadley itu perempuan di dunia laki-laki ke istilahnya kaitannya seperti itu tentang tentang WDRS tentang pelayan kedai minum atau pub atau bar dan sebagainya nah disana dia mengatakan itu itu tidak lagi berkaitan dengan 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 apa namanya dengan etnis atau suku bangsa tertentu tapi pada suatu kehidupan di suatu tempat jadi tergantung konteksnya dan eh kita katakan bahwa seperti misalnya eh suatu profesi suatu pekerjaan entah itu petani entah itu eh pedagang itu belum tentu dikaitkan dengan etnis tertentu walaupun apa mungkin dari nilai-nilainya nanti akan terkait dengan 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 etnis-etnis dengan dengan etnis asalnya atau budaya-budaya yang mempengaruhi itu dari budaya mana tapi disitu akan muncul misalnya budaya nelayan nanti kita akan berbicara budaya pesisir tapi kita tidak akan membicarakan etnisnya tapi budaya-budaya dalam arti-arti ini adalah budaya atau kebudayaan kita hari ini kebudayaan yang 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 kita lingkupi dengan 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 apalagi nanti ketika ketika kita mendefinisikan kebudayaan sebagai sebagai worldview atau apa namanya pandangan kita terhadap dunia hari ini kita kita beragam pandangan terhadap dunia dan itu merupakan sebuah kebudayaan bisa kita katakan sebuah kebudayaan sebuah kebudayaan misalnya sudut pandang bahwa bumi itu datar nah itu kebudayaan ya memang cara pandang seseorang dalam memandang dunia dan ketika itu sudah yang tersubjektif ketika itu diyakini oleh kolektif Oke itu adalah ya budaya orang tertentu atau orang yang menganut nilai-nilai tertentu yang percaya bumi itu itu datar atau apalagi ya juga nah budaya gelandangan budaya anak jalan dan lain sebagainya nah di 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 sini apa namanya tentu saja ada keterkaitan dengan lokasi dengan 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 kebudayaan yang ada di mana seseorang itu tinggal akan tetapi itu semua sudah sudah bukan lagi kebudayaan yang menjadi ciri khas etnis-etnis tertentu yang seperti apa namanya yang yang bisa kita ceritakan rumah angkisme tertentu bahkan kalau kita refleksi sendiri misalnya seperti ini dalam arti Anda melihat saya seperti ini apakah benar-benar eh Hai ayah ibu saya itu adalah 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 orang Jawa tapi di sini apakah anda melihat apakah kebudayaan saya Jawa disini udah jelas satu saya berbicara dengan bahasa Indonesia Hai lalu kemudian saya dengan cara seperti ini apakah ini kebudayaan Jawa mungkin saya rasa bukan bahkan pakaian saya yang sering saya gunakan ini pakaian-pakaian sekitar Skotlandia atau Skandinavia sana apa namanya kalau anda pernah nonton beberapa film apa namanya motif kotak-kotak ini merupakan kalau nggak salah memang apa namanya dari motif Skotlandia dan dan berarti kan eh apa yang saya gunakan dalam saja dari saya yang saya lihat ini aja sudah 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 tidak menunjukkan etnis tertentu atau eh ya kalau secara 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 fisikal memang nampak ya etnis-etnis di sini kulit saya coklat hitam lalu kemudian hidung saya enggak terlalu mancung saya pikir saya hitam rambut saya ngombak dan lain sebagainya secara 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 fenotip seperti itu nah jadi dari dan hari ini kemudian semakin berkembang lagi semakin berkembang lagi nah kemudian apa yang 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 terjadi metode yang di metode yang dikatakan metode etnografi itu tidak hanya digunakan atau tidak hanya monopoli akhirnya tidak monopoli dari 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 ilmu antropologi Hai tapi digunakan juga di sosiologi mulai tahun 90-an digunakan juga bahkan mulai tahun 2000-an sekian atau satu sekitar tahun 95-an metode etnografi ini juga sudah diadopsi dan menjadi nama istilahnya ketika kita mengatakan bahwa sprekli menggunakan etnosign di beberapa disiplin ilmu lain itu dikatakan bahwa apa namanya yang dikatakan apa sering disebut etnometodologi atau pendekatan cultural study mungkin beberapa beberapa YouTube saya yang yang apa namanya yang di geografi juga ketika saya membahas geografi manusia ketika itu menggunakan cultural study atau kajian-kajian budaya dalam melihat ruang dan lain sebagainya dan menggunakan pendekatan kualitatif disini atau metode etnografi ini studi kasus dan lain sebagainya dan terutama yang paling khas menggunakan partisipasi observasi menuliskannya dengan narasi lalu kemudian karyanya karya atau laporan penelitian atau hasil-hasil tulisannya berupa narasi yang mendekati sastra yang bisa dibaca dengan indah dan bisa menemukan nilai-nilai rasa dari sebuah tulisan yang tidak kaku tentang sisi manusianya sisi subjektifitasnya itu ditekankan dan itu sekarang berkembang di berbagai ilmu di sini apa namanya kita akan melihat berbagai macam karya etnografi lalu kemudian kita juga nanti akan melihat etnografi hari ini seperti apa nah untuk sementara saya sampai disitu disitu dulu bagaimana kita membaca etnografi dan nanti tentu saja ketika anda nanti akan di mata kuliah berikutnya atau yang mungkin nanti mata kuliah menulis etnografi kalian akan bisa menulis apapun melihat apapun dan mengungkapkan segalanya dengan etnografis nah ini nanti kaitannya panjang sekali tapi paling tidak kita nanti akan membaca etnografi dari mulai yang klasik sampai yang modern mungkin itu saja dulu yang apa namanya dalam kuliah pembukaan ini dan oke terima kasih dan nanti jika ada saran silakan komen atau ingin mendiskusikan sesuatu karena apa namanya ini semua dan oh ya satu lagi ketika kita dengan membaca etnografi kita akan menemukan banyak referensi ketika ya secara praktis dan dalam waktu dekat dalam rangka anda entah itu menulis paper ataupun menulis skripsi nanti ini akan 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 ya ini akan akan saya rasa akan sangat membantu disini ketika kita sudah mulai membacanya dari sekarang oke gitu dulu eh saya cobokan dan jangan lupa like seperti youtuber jangan lupa like dan subscribe juga untuk absensi masalahnya juga dan juga join di Google Google Classroom ya Google Classroom untuk mata pilihan ini oke juga eh jangan lupa nanti koordinasikan juga dengan Mandanir untuk untuk bagaimana apa namanya supaya kita bisa ber dalam-dalam kolaborasi mengajar bisa singkron dan kalian juga tidak bingung oke eh terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera adil kata lino pacuramin kasaruga bahasa ingat kajubata terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih